Pernah gak sih kebingungan antara dua pilihan? Pilih ini atau itu? Hmm, yang pasti semua orang pernah mengalaminya. Kadang kita selalu bertanya kepada teman atau orang terdekat. Baiknya aku pilih yang mana ya guys? Semua ada kekurangan dan kelebihannya. Gak salah sih kita meminta pendapat orang lain sebagai referensi. Tapi, keputusan akhir semuanya ada dalam diri kita. Tanpa perlu bertanya kepada orang lain pun, sebenarnya jawaban yang akan kita pilih itu sudah ada dalam hati kita. Nah, untuk memantapkan pilihanmu, setelah bertanya ke sana kemari, baiknya jangan lupa. Tanyakan kepada diri sendiri, aku mau pilih yang mana? Biarkan hati kecilmu mengutarakan atas pilihanmu. Biarkan dirimu memilih kata hatimu, bukan kata orang lain. Ini bukan kata bijak, tapi ini kata Abdul. Terima kasih telah menonton!